Halo mahasiswa, kembali lagi bersama saya, Oksa, di mata kuliah sistem basis data. Oke, jadi untuk kali ini kita akan belajar di seksion 8, untuk tema besarnya yaitu database design. Nah, di seksion 8 ini ada 4 subtema gitu loh ya, jadi yang pertama itu tentang historical data, ya, pokoknya yang pertama sih, pertama, kedua, dan ketiga itu tentang historical data. Ini kedua ini yang sering berubah, itu adalah waktu, dan untuk yang 83 ini yang sering berubah itu adalah harga. Jadi, ini adalah secara umum, historical data atau data yang selalu berubah setiap saat, itu bagaimana cara memodelkannya, ya, secara umum. Kemudian ini khusus untuk yang waktu, selanjutnya untuk khusus yang harga, itu, itu materi utama dari seksion 8. Nah, yang terakhir untuk 84 ini adalah drawing convention itu maksudnya tips bagaimana kita mau menggambar khususnya ERD yang besar. Maksudnya, besar itu jumlah entity-nya, relationship-nya banyak, dan seterusnya gitu. Jadi, ERD-nya itu besar, cakupannya. Ya, yang kemarin kita belajar cuma ada 3 atau 4 gitu aja, ini bisa lebih daripada itu, gitu. Bagaimana cara gambarnya? Oke, langsung saja kita masuk ke materi yang utama, yaitu memodelkan historical data ini, modeling historical data. Oke, jadi untuk historical data, ini contohnya kira-kira seperti ini. Jadi, misalkan tinggi badan lah, ketika kamu umur 5, tinggi badannya berapa? Kemudian nanti setelah umur 10, tinggi badannya berapa? Dicatat. Nah, kalau misalkan orang tua kalian tuh misalkan catat itu semua, nah, itulah yang disebut dengan historical data. Jadi, datanya itu dicatat setiap waktu gitu ya. Jadi, hari ini dicatat, besok dicatat lagi, besok dicatat lagi, besok dicatat lagi, dan seterusnya gitu. Nah, kenapa seperti itu? Karena di dalam bisnis itu banyak yang seperti itu. Jadi, banyak yang membutuhkan historical data itu tadi. Kalau untuk penjualan, setiap hari dicatat supaya kelihatan atau bisa tahu keuntungannya itu berapa. Kemudian, misalkan untuk rental, usaha rental misalkan. Jadi, setiap harinya dicatat supaya bisa melihat pada hari apa paling ramai, misalkan seperti itu. Jadi, ini yang disebut dengan historical data. Nah, hubungannya dengan database, itu biasanya kita bisa kan, atau kita sebagai database engineer tuh bisa langsung tahu, oh ini berarti nanti pakainya historical data itu ketika kita menanyakan beberapa hal ke dalam, pada proses requirementnya itu ya. Misalkan, apakah audit trail, audit trail lu ya, proses audit yang mempertimbangkan dari nilai-nilai sebelumnya gitu. Ya, audit trail lu seperti itu. Jadi, trail itu kan kayak mengikuti. Jadi, dia melihat alurnya dari awal sampai akhir itu seperti apa. Kemudian, kalau dalam pemodelan, apakah atributnya itu berubah setiap saat, ya ada atribut ataupun ada relationship yang bisa berubah setelah beberapa saat gitu. Kan beberapa saat ya, beberapa waktu gitu lah ya. Jadi, kalau misalkan ini disebutkan oleh kliennya, berarti kemungkinan besar kita harus memodalkan historical data-nya ini. Ya, audit, kemudian change over time. Jadi, kuncinya itu ya. Audit trail, kemudian change over time. Kemudian report, nah, produce report. Report ini juga sebenarnya termasuk ke dalam historical data. Ya, laporan. Laporan penjualan bulanan atau laporan pembelian bulanan, misalnya kayak gitu. Nah, ini laporan-laporan semacam ini jelas adalah historical data. Gitu. Kemudian, data yang lama perlu disimpan atau enggak. Ya, do you need to keep previous version of data. Ya, sama kayak ini nilai ya, nilai. Jadi, kalau misalkan kalian di... Dapat perubahan nilai dalam suatu mata kuliah itu. Jadi, selalu waktu mengajukan perubahan nilai itu, nilai sebelumnya itu harus dikasih tahu dulu. Jadi, nilai sebelumnya misalkan C menjadi A, misalkan seperti itu. Nah, C dan A ini sama-sama disimpan ke dalam database. Nah, sehingga ini disebut dengan historical data. Gitu ya. Jadi, yang lama tetap disimpan. Yang baru juga disimpan. Gitu. Beda kalau update biasa dalam database, yang lama ya sudah terbuang. Gitu saja. Ya. Itu... Berarti tidak menyimpan historical data. Karena yang lama dibuang. Kalau di overwrite. Tapi kalau tetap harus disimpan, ya itu berarti historical data. Gitu. Ya. Kemudian... Ini ada sebuah contoh. Ada entity employee. Kemudian, employ-nya ini... Gaji mingguannya harus disimpan. Weekly salary amount. Jadi, gaji mingguannya itu mau disimpan. Nah. Kemudian dari sisi client meminta setiap perubahan gaji itu harus dicatat ke dalam database. Nah, weekly salary ini bisa saja minggu ini dapat 100 dolar misalkan. 100 atau 100 ribu. Minggu depannya berubah menjadi 120 ribu. Nah. Ini berarti perubahannya tadi yang sebanyak itu harus dicatat ke dalam database. Ya. Itu keinginan dari kliennya. Nah. Berarti ini bisa kita lakukan perubahan. Ya. Jadi, employ-nya ini. Ya. Salary-nya ini. Dimasukkan ke dalam entitas baru, yaitu salary history. Jadi, dengan membuat entitas baru ini, salary history, gaji setiap minggu dari employee ini akan tercatat. Ya. Ini di sini ada salary start date-nya. Sebagai UID plus ada bar di sini. Sehingga salary history ini punya dua UID atau composite UID. Yaitu ID dan salary start date ini. Kemudian nanti end date-nya. Gajinya misalkan tadi itu. 100 dolar itu tadi dimulai dari minggu pertama. Kemudian nanti minggu kedua. Berarti akan input baru lagi. Dengan start date-nya ini berubah. Gitu. Kemudian weekly salary-nya berubah. Jadi, misalkan 120. Kayak gitu. Ya. Ini adalah salah satu cara bagaimana kita memodelkan perubahan salary. Atau permintaan klien untuk menyimpan setiap perubahan salary. Gitu. Oke. Jadi, yang sebelumnya satu entitas ini. Nah, kalau pakai satu entitas ini. Ketika ada perubahan dari weekly salary amount-nya ini. Otomatis data yang lama itu akan terhapus. Misalkan 100 ditumpuk menjadi 120. Kemudian salari start date-nya juga sama. Karena sudah ditumpuk. Ya, hilang nanti datanya. Jadi, nggak bisa terekam. Jadi, minggu pertama dapatnya berapa. Minggu dua dapatnya berapa. Itu nggak terbaca. Kalau pakenya satu entitas ini. Tapi, kalau sudah pakai dua. Tetap bisa kelihatan. Gitu. Kemudian, ini contoh yang lainnya. Jadi, ini model rental overtime. Jadi, ada perusahaan untuk persewaan jewelry. Itu berarti perhiasan. Kemudian, perhiasannya ini akan disewakan oleh movie star. Atau pemain-pemain film gitu ya. Kemudian, ini direlasikan one to many. Nah. Ini secara logika. Logika masih agak salah. Karena relasinya seharusnya jewelry piece dengan movie star ini harusnya many to many. Ya. Nah. Kenapa ini salah? Ini awalnya kan misalkan jewelry piece-nya itu. Kalau relasinya one to many gini. Satu jewelry atau satu perhiasan itu hanya boleh dipinjam oleh satu movie star. Padahal sebenarnya nanti ada beberapa jewelry atau perhiasan itu yang sama. Ininya. Sama bentuknya. Tapi dipinjam oleh banyak movie star. Misalkan seperti itu. Nah. Kalau misalkan menjadi many to many semacam itu. Dibuatlah intersection entity yaitu rental history. Jadi movie star-nya ini pinjam apa. Itu nanti dicatat dalam rental history. Nah. Sekarang yang menjadi pertanyaan itu adalah UID untuk rental history-nya ini. Nah. Kalau menggunakan UID pakenya bar. Jadi pake dua bar semacam ini. Nanti masalah yang muncul itu adalah movie star. Not allow to rent the same jewelry piece on different dates. Maksudnya adalah movie star ini atau aktor atau aktrisnya ini gak bisa pinjam. Eh sorry. Gak bisa pinjam perhiasan yang sama. Atau sama persis di kemudian hari. Gitu. Di tanggal yang berbeda. Ya. Ini adalah option pertama dari penentuan UID untuk rental history-nya ini. Not allow a movie star to rent the same jewelry piece. Jadi kalau pake UID atau bar ini. Nanti movie star ini gak bisa pinjam. Satu jewelry atau satu perhiasan yang sama di kemudian hari. Gitu. Kemudian kalau misalkan kita tambah dengan UID rental date-nya ini. Ya ini. Ini dijadikan UID juga. Jadi rental history ini punya tiga UID. Jadi nanti ini akan membuat movie star ini bisa pinjam. Movie star ini bisa pinjam perhiasan yang sama di lain hari atau different dates. Jadi dia sudah bisa di lain hari. Tapi ini juga memungkinkan movie star meminjam jewelry yang sama di tanggal yang sama. Ini yang terjadi. Jadi ini tadi tidak bisa pinjam di lain hari. Yang ini bisa pinjam di lain hari tapi juga bisa pinjam di tanggal yang sama. Oke. Itu option kedua yaitu bar relationship plus rental date-nya. Kemudian kalau misalkan bar-nya yang di jewelry ini dihilangin. Berarti sekarang rental history itu punyanya cuma dari movie star dan rental date ini. This model will not permit the same movie star to rent more than one jewelry piece on a given day. Jadi yang ini akan membuat movie star-nya ini atau tadi aktor dan artist-nya ini gak bisa pinjam lebih dari satu jewelry. Jadi dia boleh pinjamnya cuma satu dalam satu hari. Ini option ketiga. Kalau option keempat bar-nya yang disini tadi dipindah ke jewelry. Yang ini akan menyebabkan jewelry piece hanya bisa disewa sekali dalam satu hari. Nah dari 4 option ini semuanya ini ada benar dan mungkin ada juga kesalahan dan kekurangannya. Nah ini semua untuk penentuan UID ini kembali lagi harus diserahkan kepada klien. Klien itu maunya seperti apa. Option 4 ini juga masuk akal. Option 3 masuk akal. Option 2 masuk akal. Option 1 juga masuk akal. Semuanya ini masih oke. Yang menentukan model ini tepat dengan kemauan klien. Berarti kan kliennya itu maunya seperti apa. Jadi dia harus menjelaskan proses bisnis di dalam rental perhiasannya ini bagaimana. Ini yang aku bilang hati-hati ketika kalian nanti menentukan UID untuk masing-masing entitas. Karena semuanya nanti akan mempengaruhi proses bisnis di dalam perusahaan yang meminta untuk dibuatkan database-nya itu. Jadi kira-kira maksudku menjelaskan ini itu seperti itu. Jadi UID ini harus hati-hati karena sangat berpengaruh gitu. Itu untuk materi subsection yang pertama yaitu audit trail. Maksudnya untuk yang historical data ya. Jadi contohnya tadi sudah mencatat perubahan. Misalkan tadi perubahan tinggi badan setiap tahun ditulis. Atau tadi misalkan perubahan gaji pegawai. Gaji mingguannya itu setiap ada perubahan harus dicatat. Nah itu semua adalah historical data. Dan setelah ini kita akan membahas lebih lanjut lagi dari historical data. Yaitu tentang time dan tentang price. Harga dan waktu. Oke jadi ini sekarang untuk yang time ya. Jadi waktu ini bisa kita pakai juga sebagai pencatat untuk memodalkan historical data. Jadi waktunya ini. Oke jadi langsung saja. Nah ini ada yang disebut dengan day. Dan ada day. Maksudnya bukan masalah artinya ya. Jadi tanggal. Ini bisa dipakai sebagai atribut. Atau bisa juga dipakai sebagai entitas. Nah kapan kita harus menggunakan date ini sebagai atribut ataupun sebagai entitas. Kita lihat contohnya. Jadi misalkan ada entitas purchase atau pembelian. Jadi kalau ada orang melakukan pembelian. Otomatis tanggal pembeliannya atau kapan dia melakukan transaksinya. Pasti kita catat. Ya pasti catat. Nah ini bisa kita pakai sebagai atribut. Ya ini normalnya aja. Jadi kalau kita melakukan transaksi pasti tanggalnya ada. Oke nah tapi kalau misalkan kita ingin melakukan edit identifikasi trend. Ya trendnya sekarang seperti apa. Misalkan ini di dalam sebuah toko baju misalkan gitu. Ada penjualan kode-kode itu ya kayak jaket yang besar gitu. Kemudian batting switch ya pakaian yang minim gitu ya. Atau pokoknya salah satu jenis pakaian dan sneaker juga gitu. Jadi kita ingin melihat trend pembelian di dalam toko-nya itu seperti apa. Nah salah satu atribut yang bisa kita simpan di sana itu adalah misalkan temperatur. Jadi kalau misalkan musim panas itu nanti yang laku yang mana. Mungkin yang besar yang batting switch ini ya. Kemudian kalau di musim dingin otomatis coach ini akan. Dingin otomatis yang laku coach. Kalau sneaker sih mungkin ya untuk musim semi dan sebagainya gitu lah ya. Nah supaya kita bisa melihat trendnya ini ya. Salah satunya kita akan menambahkan temperatur. Jadi temperatur pada tanggal itu pada hari itu itu high-nya berapa, low-nya berapa. Jadi kita bisa lihat kalau temperatur sekian-sekian nanti yang paling laku itu pakaian yang jenisnya apa. Kayak gitu. Oke. Nah ketika kita menambahkan high temperatur dan low temperatur ini. Otomatis ini akan melanggar third normal form. Ya karena ada non-UID ya high temperatur dan low temperatur ini sangat bergantung kepada date. Oke jadi setanggalnya ini maksudnya temperaturnya ini akan sangat bergantung kepada harinya atau tanggal itu. Ya. Jadi ini akan melanggar third normal form. Sehingga ya kembali lagi kalau untuk menyelesaikan third normal form biasanya akan membuat entitas baru. Nah makanya dibuatlah entitas D atau entity D. Sehingga nanti ya pembeliannya ini tinggal direlasikan saja dengan tanggal berapa kemudian temperature high dan low-nya berapa di dalam entitas ini. Kemudian direlasikan. Ya selesai. Gitu. Jadi kalau cuma kita membutuhkan tanggalnya saja itu biasanya memang jadi atribut aja date-nya. Tetapi kalau kita ingin mau melihat trend atau mau mendapatkan informasi lebih dari sekedar tanggal itu saja. Ya bisa salah satu caranya ya bisa membuat entitas D ini. Bukan berarti entitas D ini oh kalau gitu semua kasus terkasih aja D ini. Nanti kalau tiba-tiba butuh data kan kita bisa terubah dan sebagainya. Ya itu juga sebenarnya boleh dilakuin. Tapi kalaupun misalkan sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan ya jangan maksa membuat entitas D ini. Selain model kalian nanti akan semakin banyak entitas contohnya di apa tadi ya entitasnya banyak banget karena ini kan nambah entitas kemudian nanti akan berefek apa ya. Model kalian gak simple gitu karena kalian menyimpan data atau informasi yang sebenarnya gak digunakan. Tapi kalau memang itu digunakan ya mau bagaimana lagi harus dibuat ya silahkan dibuat. Jadi tanggal itu bisa dijadikan atribut atau bisa dijadikan entitas sendiri. Ya kira-kira seperti itu. Ini untuk yang masalah waktu. Oke. Nah tetapi kalau yang berhubungan dengan time atau waktu ini sebenarnya constraint-nya itu banyak banget. Dan constraint-nya itu gak selalu bisa kita modelkan atau kelihatan langsung dalam ERD. Oke. Mari kita lihat contohnya. Jadi ini ada contoh kasusnya adalah di dalam school atau di dalam sekolah ada pameran dan ada booth. Kita sebagai manager ini harus mengatur jadwal untuk volunteer atau orang yang jaga booth-nya dengan booth-nya. Jadi kita sebagai manager itu mengatur ada jumlah booth dan ada jumlah volunteer beserta jadwal shift menjaganya. Misalkan kayak gitu. Kemudian satu booth dijaga satu volunteer dan seterusnya ini ada keterangan-keterangan lainnya. Nah kita sebagai manager ini diminta untuk membuat jadwalnya. Nah misalkan kita ingin memodelkan ini tadi ya kriteria atau keinginan kliennya ini ke dalam ERD. Maka muncullah awalnya sih sebenarnya booth dengan volunteer aja ya untuk menjaga. Kemudian karena booth dan volunteer ini relasinya many to many dibuatlah intersection entity yaitu shift assignment schedule gitu. Jadi atur apa? Jadwal, jadwal menjaganya. Oke, nah sekarang kita akan lihat constraint-constraint yang akan muncul ketika kita membuat model atau ERD semacam ini yang sangat berhubungan dengan time gitu ya. Yang pertama yang paling kelihatan, end time harus lebih besar daripada start time. Ini jelas ya. Jadi end time-nya itu harus lebih daripada start time-nya. Oke, nah ini kan gak bisa dimodelkan ke dalam database-nya. Tapi ini tetap harus ditulis. Ini bisanya diimplementasikan ke dalam programming-nya. Bukan dalam database tapi dalam programming. Jadi end time-nya itu harus di lebih depan dari masa depan ya. Daripada di masalah luasnya gini nih. Gimana ya kuncinasi-nya. Misalkan start time-nya jam 7 pagi. Ya end time-nya gak boleh jam 6 pagi. Pasti harus jam 8 atau jam 9 pagi. Nah kayak gitulah. Harus lebih di... Lebih besar atau lebih depan daripada start time-nya gitu. Nah ini salah satu constraint. Kemudian constraint yang berikutnya adalah tidak boleh overlap. Overlap itu berarti start time dan end time seseorang itu ya harus seperti itu. Ya jadi misalkan ada orang jaga jam 7 sampai jam 12 siang. Di boot A gitu ya. Di boot A itu dia jaga jam 7 sampai jam 9. Tidak boleh ada orang... Eh jam 7 sampai jam 12 sorry. Gak boleh ada orang lain yang jaga boot A itu di antara jam 7 sampai jam 12 itu. Ya gak boleh tumpuk-tumpuk gitu. Oke bisa dimasuk akal kan ya. Bisa di kalian bayangkan ya. Jadi gak mungkin ada orang jaga boot yang sama ketika ada orang yang sedang jaga. Jadi gak boleh tumpuk-tumpuk. Nah ini juga sama. Tidak bisa dimodalkan ke dalam database. Misalnya hanya dari programming. Gitu. Jadi intinya itu time related concern itu banyak... Banyak apa ya... Banyak hal yang bisa terjadi atau yang harus dikerjakan tapi tidak bisa masuk ke dalam model ERD-nya ini. Oke kemudian... Kalau sudah dikasih shift misalkan tapi gak boleh orangnya itu tuker-tukeran dengan orang lain lagi misalkan. Nah ini berarti sifatnya non-transferability. Sehingga perlu ditambahkan... Diamond kalau misalkan seperti itu. Jadi orang kalau sudah dikasih jadwal gak boleh tuker-tuker lagi. Berarti nanti modelnya ini dirubah lagi. Ya nah kalau yang seperti itu jadi tidak boleh dirubah-rubah lagi atau dia tuker-tukeran sendiri seenaknya itu berarti sifatnya non-transferability. Nah kebetulan kalau yang itu bisa dimodelkan dengan cara menggambar diamond ini. Gitu. Oke. Nah kira-kira seperti itulah... Time Related Constraint atau constraint yang berhubungan dengan waktu. Jadi ada banyak constraint yang tidak bisa dimodelkan ke dalam ERD. Jadi kalian juga harus hati-hati. Nah walaupun tidak bisa dituliskan di dalam ERD-nya tetap kalian harus dokumentasikan itu. Must still be documented. Jadi masih tetap harus ditulis. Kenapa harus ditulis? Karena nanti ketika diimplementasikan ke dalam sistem bisa diakalin atau di perbaiki atau dibuat menggunakan bahasa pemrograman. Bukan pakai database-nya gitu. Nah tapi kalau misalkan ada kondisi-kondisi yang bisa dimodelkan. Itu ya silahkan dimodelkan aja. Cuman ya perlu tadi itu dilihat dulu keinginan klien atau kebutuhannya itu seperti apa. Kalau bisa dimodelkan ya dimodelkan gitu. Ya. Itu adalah historical data atau pemodelan data yang berhubungan dengan waktu. Jadi tadi kita juga sudah selain constraint tadi kita juga sudah belajar ada atribut date dengan entity D ya. Atribut dan entitas. Jadi date bisa jadi atribut kalau cuman sekedar menyimpan tanggal atau kapan dilakukan sesuatu. Tapi kalau kita ingin mencari informasi lebih bukan hanya tanggal itu aja kita bisa buat menjadi entitas. Oke selanjutnya kita akan lihat yang kasus yang lain yaitu price atau harga. Oke contoh yang price atau harga ini. Ya kita semua juga sebenarnya sudah tahu ya ini harga ini kan sering berubah setiap saat gitu. Jadi kalau dalam proses bisnis itu juga sesuatu yang sangat penting ya. Misalkan ke dalam perusahaan stock market stock market tuh saham itu ya. Harga ini akan bisa berubah dalam hitungan detik saja sebenarnya. Oke jadi ya untuk perusahaan yang bergerak di bidang ini saham ini ya harga itu akan sangat apa ya penting dan pasti akan di track nilainya. Di track itu maksudnya dilihat perubahannya itu seperti apa. Kemudian fuel industry, fuel itu ya berarti bahan bakar minyak gitu. Harga ini juga akan fluktuatif ya naik turun naik turun kayak gitu. Ya sama juga kayak apa ya kayak kuliah itu juga harganya itu juga naik turun setiap saat. Bukan naik turun sih naik terus ya. Nah ada banyak perusahaan itu membutuhkan data atau informasi bagaimana pergerakan harganya itu ya. Nah makanya itu kita juga perlu memikirkan untuk memodalkan perubahan harga ini ya. Oke ini juga tadi penjelasannya the prices of product change over time. Jadi harga selalu berubah setiap saat, setiap waktu itu berubah. Ada yang naik ada juga yang turun. Dan ada yang fluktuatif banget ya jadi naik turun naik turun terus. Contohnya food, clothing, and school free. Jadi makanan, pakaian, kemudian harga tadi sekolah itu ya. Atau biaya untuk sekolah itu biasanya sekarang lebih mahal daripada dulu gitu. Beda dengan teknologi ya. Teknologi semakin lama malah semakin murah. Ya jadi kalau kalian beli komputer dengan spek lumayan gitu ya. Misalkan saat ini harganya 7 juta. Misalkan seperti itu 7 juta rupiah. Misalkan 5 tahun lagi dengan budget yang sama 7 juta rupiah. Kalian pasti sudah dapat komputer atau laptop yang lebih bagus daripada 5 tahun yang lalu. Kayak gitu. Jadi teknologi ini setiap saat cenderung lebih murah. Atau akan semakin murah setiap seiring berjalannya waktu. Kayak gitu. Oke. Ya kita semua juga sudah menurutnya harusnya sadar sih ada perubahan ini semacam ini. Yang sedang terjadi di dunia nyata gitu. Nah ini juga akan berpengaruh terhadap ketika kita nanti membuat database gitu ya. Jadi yang paling pertama biasanya itu kan produk atau misalkan dalam kita jualan gitu ya. Jadi dalam produk itu misalnya ada atribut price. Nah karena price ini fluktuatif nilainya bisa naik atau mungkin bisa turun. Kita perlu sebenarnya ngecek apakah harganya itu gimana ya. Pas naik itu tanggal berapa, pas turun tanggal berapa. Kayak gitu. Nah biasanya itu dipisahkan. Jadi price yang awalnya ada di produk dipisahkan menjadi entitas sendiri. Seperti ini. Ya sama kayak salary tadi ya. Sebelumnya tadi kita juga membahas salary atau perubahan gaji ya. Jadi konsepnya mirip seperti itu. Awalnya atribut tapi karena ingin mendapatkan informasi lebih. Atau dapat informasi tambahan dibuatlah entitas sendiri. Gitu. Nah. Kemudian. Ya ini juga sebenarnya sama. Jadi ada produk. Kemudian produk ini. Berelasi dengan purchase. Dan berelasi dengan price. Ya harganya. Kemudian. Kalau misalkan kita ingin mencari ya. Waktu orang membeli itu. Pada saat itu harganya berapa ya. Berarti ada relasi nanti di antara purchase dan price-nya ini ya. Jadi pada tanggal itu harga barangnya berapa. Gitu. Ya nanti ada relasi di antara dua ini. Gitu. Ya intinya seperti itu sih. Jadi price yang awalnya itu hanya atribut. Bisa dirubah menjadi entitas sendiri. Ya harganya. Price ini. Oke. Nah. Proses ini. Juga biasanya disebut dengan journaling. Ya journaling. Atau namanya juga bisa disebut dengan logging. Nge-log itu kan kayak nulis. Ya apa ya. Apa yang sudah dilakukan gitu. Misalnya kita tulis dalam log gitu. Nah kalau dalam. Dunia ekonomi. Atau dunia yang berhubungan dengan ini tadi. Jadi keuangan ini disebut dengan journaling. Ya. Jadi terkadang. Kalau misalkan. Di dalam bank itu. Ya misalkan ada orang melakukan perubahan. Data. Nah. Siapa yang melakukan perubahan data. Tanggal berapa. Bagaimana cara dia merubah data. Semuanya itu dicatat. Kedalam kayak history gitu lah. Ya. Jadi kalau kalian misalkan di telepon bank. Kemudian kalian misalkan ingin merubah. Apa ya. Merubah. Alamat. Misalkan kayak gitu. Nah nanti. Prosesnya itu. Ketika. Si customer service-nya tanya. Oh sekarang yang alamat yang baru. Bagaimana. Buktinya apa. Dan seterusnya. Nah itu semuanya akan disimpan ke dalam. Database. Sehingga. Ada yang namanya proses journaling disana. Karena nanti. Di dalam database akan ketahuan. Siapa yang memasukkan data yang baru. Data yang lama apa. Data yang. Alamat yang lama apa. Alamat yang baru. Bagaimana. Yang request. Siapa. Jam berapa. Gitu-gitu semua. Dicatat semua dalam database. Nah. Proses pencatatan itu. Disebut dengan journaling. Gitu. Ya. Jadi. Misalkan tadi. Yang employee dengan salary change. Atau perubahan gaji. Ya. Ketika. Ada kenaikan. Gaji. Atau misalkan. Diturunkan gajinya gitu. Prosesnya akan dicatat. Ya. Tanggal berapa dia. Melakukan perubahan. Melakukan perubahannya. Kemudian. Gaji lamanya berapa. Old salary amountnya itu berapa. Misalkan sebelumnya 100. Berubah menjadi 120. Berarti. 120. Kayak gitu. Ya. Old salarynya berarti 100. Nanti salary amount yang baru disini. Itu 120. Kemudian ada modify by. Ya. Dirubah oleh siapa. Siapa yang. Melakukan perubahan itu. Ya. Jadi. Dengan adanya salary change ini. Dengan adanya entitas salary change disini. Ini akan. Membuat. Orang yang menggunakan sistem ini. Secara tidak langsung. Melakukan proses yang namanya journaling ini. Nah. Journaling ini. Juga baik. Karena nanti. Semua perubahan ini kan. Akan tercatat. Dan. Bisa gampang dilacak. Jika ada orang yang dalam tanda kutip. Itu nakal. Misalkan. Oh ini gaji temennya. Aku ganti-ganti aja. Misalkan kayak gitu. Nah. Kalau. Proses journalingnya. Nanti dicocokkan. Proses journalingnya. Tidak ketemu proses perubahannya. Misalkan. Dan sebagainya. Ya. Nanti bisa di. Apa namanya. Bisa di track lah. Gampang ngelacaknya. Gitu. Itulah proses journaling. Kegunaannya. Dan. Apa aja sih sebenarnya. Yang biasa dilakukan. Untuk melakukan. Journalingnya itu. Oke. Ya. Jadi itu. Untuk. Price. Ya. Jadi kalau. Yang berhubungan dengan harga. Dan uang semacam ini. Itu. Biasanya sering disebut. Dengan proses journaling. Atau loggingnya ini. Ya. Nge-log. Apa yang dilakukan. Itu di-log. Ditulis. Gitu. Nah. Ini semua adalah. Cara untuk memodelkan. Yang termasuk dalam historical data. Atau data yang. Ya. Akan ada perubahan. Di setiap saatnya. Gitu. Ya. Jadi tadi yang pertama. Kita. Sudah belajar tentang historical data. Secara umum. Kemudian yang dua itu. Yang sering itu adalah. Date. Tanggal. Ya. Tanggal itu juga bisa berubah. Menjadi entitas. Seperti tadi. Kemudian sekarang. Kita belajar tentang price. Atau harga. Ya. Harga juga. Atau biasanya. Berhubungan dengan uang lah. Ya. Karena salary tadi. Juga termasuk ke dalam. Sini. Karena ada proses journaling. Dan logging. Di dalam price ini. Atau perubahan data. Untuk. Untuk price. Atau harga. Gitu. Nah. Setelah ini. Yang terakhir. Tidak ada punya. Dengan ini. Sebenarnya. Tetapi. Ini ya. Kayak apa ya. Tambahan aja. Bagaimana sih kita. Menggambar. RD yang. Besar. Atau. Banyak entitasnya. Oke. Nah. Yang terakhir ini adalah. Drawing convention for readability. Jadi. Bagaimana sih kita. Gambar. RD yang besar tadi. Misalkan. Buatnya. RD nya. Menurut. Ini ya. Aturan dari oracle. Gitu lah ya. Jadi. Ini tips. Dan trik. Dari oracle. Oke. Jadi nanti semakin besar dan semakin complicated RD yang kita buat. Itu kita akan mengalami kesusahan untuk meletakkan posisi dari tiap entitasnya itu. Ya. Jadi. Menurut oracle. Itu ada dua cara. Itu drawing convention. Ada dua cara. Menggambar atau. Mengatur posisi RD nya ini. Supaya. Mudah untuk dibaca dan mudah untuk dilihat gitu ya. Jadi yang pertama. High volume entities. Nanti kita lihat apa itu high volume entities. Itu biasanya. Bisa diletakkan di top left. Pojok kiri atas. Atau. Bottom right. Pojok kanan bawah. Jadi. High volume entities ini bisa di pojok kiri atas. Atau bisa di pojok kanan bawah. Oke. Jadi. Pilih saja salah satu dari dua ini ya. Kalian mau. Lebih senang dari pojok kiri ya. Boleh. Atau mau senang dari pojok kanan bawah ya. Boleh aja. Jadi terserah. Terserah kalian mau pakai yang mana. Yang jelas. Yang pasti kalian harus konsisten. Kalau pakai yang pojok kiri ya. Pojok kiri terus. Kayak gitu. Nah. High volume entity. Ya. A high volume entity. Itu adalah entitas. Yang. Punya banyak instance. Oke. Kalian pasti bisa membayangkan. Jadi. Dari semua entity itu. Kalian bisa. Tahu kira-kira. Tahu kira-kira. Mana entitas yang nanti akan menghasilkan banyak instance. Ya. Kalau kita ambil contoh database e-commerce otomatis. Yang paling banyak instance-nya itu nanti. Adalah member. Kemudian ada penjual misalkan. Ya. Itu adalah dua entitas yang nanti pasti banyak instance-nya. Bisa sampai ribuan. Puluh ribuan. Ratusan ribu. Kayak gitu. Ya. Nah. Yang high volume entity. Biasanya diletakkan di. Ini tadi ya. Pojok kiri atas. Atau pojok kanan bawah. High volume entities ini. Biasanya juga adalah. Sentral. Atau. Core business-nya. Atau. Yang paling banyak. Beralasi dengan entitas lainnya. Ya. Jadi contohnya yang ini. A dan B ini adalah high volume entity. Karena. Relasinya ini banyak ya. Dibandingkan dengan E, F, C, D ini. C cuma punya satu relasi. D cuma punya satu. F juga sama. Nah. Yang lain. A dan B ini punya relasi lebih dari. Satu. Sehingga. A dan B ini termasuk dalam. High volume entity. Dan diletakkan di. Pojok kiri atas. Ya. Atau. Ciri-ciri yang lainnya lagi adalah. Crossfit-nya. Kalian. Lihat aja bagian crossfit-nya ini. Ini mengarahnya. Biasanya. Ke arah south. Ke bawah. Atau ke. Bagian. Kanan. East. Ya. Coba bisa dilihat. Ini. Ini segitiga. Ini arahnya. Crossfit-nya ini. Ke sini ya. Ke bawah ya. Ini juga ke kanan. Jadi. Ciri-cirinya itu seperti itu. Ya. Crossfit-nya itu mengarahnya. Ke bawah dan ke kanan. Semacam ini. Oke. Ini kalau yang. Diletakkan di pojok kiri atas. Kalau diletakkan pojok kiri bawah. Eh. Pocok kanan bawah ya. Otomatis. Kebalikannya ya. Jadi. Jadi. Crossfit-nya ini. Mengarahnya ke arah north. Atau ke arah west. North atau west. Gitu. North tuh. Ke atas. Atau west tuh ke kiri. Gitu ya. Oke. Jadi itu ada dua aturan yang. Biasanya dipakai. Yaitu. Ini. Pojok kiri atas. Ya. Diletakkan. High volume entity-nya. Atau ditaruh di pojok kiri bawah. High volume entity-nya. Oke. Jadi. Kuncinya itu adalah clarity. Clarity itu jelas ya. Jelas. Kalau kalian menggambarnya jelas. Tegas. Bagus. Kayak gitu. Otomatis. Orang yang membaca itu juga jadi. Lebih nyaman. Dan. Harapannya dia yang. Pembacanya juga. Mengerti maksud dari kita. Gitu. Nah. Yang lainnya. Biasanya. For clarity and reliability. Jadi. Supaya memudahkan. Orang membaca itu juga. Avoid crossing relationship line. Jangan sampai kita membuat. ARD-nya itu. Ada relasi yang tumpang tindih. Contohnya kayak gini ya. Nih. Ya. Antara B dan F ini. Dan A dan C ini. Ada yang tumpang tindih. Ini akan. Menyusahkan. Atau menyulitkan. Orang untuk membaca. Gitu. Kemudian. Avoid entities that overlap. Overlap itu berarti tumpang tindih. Entitiesnya. Ya. Di sini gak ada contohnya sih. Maksudnya. Ada entitas. Kemudian. Di. Di. Di atasnya. Digambarin entitas lagi. Nah itu jangan. Kemudian. Avoid relationship lines that cross entity. Jangan sampai ada. Relationship line. Atau garis relation itu. Berada di atas dari entitasnya. Jadi contohnya ini ya. Di. Entitas F ini. Ada. Relasi yang. Nabrak lah. Nabrak ke. Entitas F-nya ini. Sehingga ini. Ya nanti menyusahkan orang dalam. Membaca. Kemudian. Gunakan sebanyak mungkin. Widespace. Widespace itu maksudnya jarak. Ya. Karena. Semakin banyak. Widespace itu biasanya semakin mudah dibaca. ERD-nya. Kemudian. ERD yang besar. Ya. Itu sebenarnya boleh dibagi-bagi. Dipotong kecil-kecil. Kedalam. Subdiagram-subdiagram kecil. Gitu. Ya. Kalau misalkan ini dibutuhkan supaya apa? Supaya. Kalau misalkan ERD-nya terlalu besar. Ini bisa di. Apa ya. Nah. Bisa dipotong-potong kecil-kecil lah. Walaupun sebenarnya itu satu kesatuan. Tapi. Dipotong kecil-kecil supaya. Bisa lebih jelas. Ya. Kembali lagi. Ke. Aturan-aturan yang sebelumnya ini ya. Supaya tidak ada yang tumpang tindih. Tidak ada yang tabrakan garisnya. Terus. Widespace-nya juga banyak. Kayak gitu. Ya. Jadi contohnya ini tadi ya. Yang ini. Susah dibaca. Kurang baik. Gitu ya. Sehingga ini dirubah menjadi bentuk seperti ini. Ya. Menurut kalian aja. Lebih enak baca yang mana. Yang kanan atau yang kiri. Ya. Tentu saja yang. Kanan ini ya. Daripada yang sebelah kiri. Gitu. Ini gak sama kok. Ya. Relasinya sama persis ini. Oke. Kalau mau dilihat aja nanti bisa. Diberhatikan baik-baiknya. Jadi F ini berrelasi dengan. E. Ya. Kemudian. Ini berrelasi. Berrelasi dengan B. Kemudian F ini juga berrelasi langsung dengan B. Jadi kayak gini. Ya. Kira-kira seperti itulah. Oke. Nah. Kemudian ini yang termasuk. Subdiagram. Jadi misalkan. ERD employee. Departemen job ini sebenarnya besar. Gitu ya. Besar di samping sini. Mungkin ada salary. Ada apa. Macem-macem. Ada entitas lainnya. Nah. Ini. Dipotong aja. Diambil tiga entitas ini saja. Kemudian dituliskan. Kemudian di. Kayak di zoom gitu lah. Di zoom aja. Di zoom ke tiga entitasnya ini. Ya. Kemudian nanti kalau misalkan. Employee ini berrelasi dengan yang lain. Mungkin dipotong lagi. Di zoom. Misalkan untuk melihat. Relasi employee dengan yang lainnya. Misalkan kayak gitu. Oke. Tapi jangan lupa nanti kalau misalkan. Kalian pakai subdiagram itu. Kalian harus jelaskan. Ini merupakan subdiagram. Gitu ya. Harus jelaskan. Supaya orang itu bisa ngerti. Oh. Ini sebenarnya. Ada. Yang lebih umum. Artinya lebih besar daripada. Sekedar. Tiga. Entitas ini. Misalkan kayak gitu. Ya. Oke. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi kuncinya untuk menggambar. ERD yang baik. Dan mudah dipahami. Dan dibaca itu adalah. Kalian harus tahu dulu. High volume entity-nya itu yang mana. Gitu. Kuncinya itu di sini. Ya. Kalau kalian sudah ngerti. Mana saja yang high volume entity. Kemungkinan besar. Ini juga akan menjadi core-nya. Atau sentralnya. Dari ERD kalian. Yang otomatis. Relasinya itu banyak. Gitu. Ya. Jadi letakkan high volume entity ini. Di. Pojok kiri atas. Atau di pojok kanan bawah. Pilih salah satu. Yang jelas kalian harus tetap konsisten dengan itu. Oke. Jadi. Kira-kira seperti itu. Materi untuk section 8. Terima kasih. Sudah menonton sampai akhir. Sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.